Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Sorry banget nih untuk video ini agak telat di-upload, karena ya, seperti yang gue udah sering bilang, gue belakangnya lagi sibuk banget, belum lagi, bentar lagi gue mau ada UTS, jadi ya mohon dimaklumin lah. Jadi di video sebelumnya, gue sudah membuat keseluruhan cerita dari Adventure Time Disneyland, part kedua. Namun dikarenakan videonya cukup panjang, jadi gue memutuskan untuk membuat video pembahasan ini menjadi dua part. Jadi buat kalian yang belum tahu, apa itu Adventure Time Disneyland, kalian bisa cek video sebelumnya, yang mana gue sudah membahas berbagai pembahasan mengenai Adventure Time Disneyland dan juga Adventure Time yang sering utamanya. Jadi kalian bisa cek aja di channel gue, atau nanti kalian bisa klik linknya di deskripsi, oke? Jadi untuk mempersekutu waktu, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, yang pertama gue bakal membahas tentang fokus utama dari episode ini, yaitu hubungan Marceline dan Bubblegum. Oke, gue tahu, beberapa dari kalian kurang begitu suka dengan hubungannya, tapi ya mau gimana lagi? Inilah fokus utama dari episode ini, jadi ya gue cukup menikmati lah untuk perkembangan hubungan mereka. Gue nggak terlalu fokus ke konsep LGBT-nya, tapi gue suka dari pengembangan karakter ini, hubungan mereka, jadi overall ya enjoy lah. Jadi di episode ini kita dipilihkan bagaimana kehidupan Marceline dan Bubblegum pasca The Great Gambur. Sepertinya Bubblegum memang benar-benar pindah ke rumah Marceline, dan membangun kehidupan rumah tangga di sana. Nah, sebelumnya gue mau menjelaskan bahwa sebenarnya Bubblegum dan Marceline memang sudah pernah bersama di masa lalu. Jadi ketika Marceline dan Bubblegum berciuman di episode Come Along With Me, ya gue nggak begitu kaget. Karena pada dasarnya mereka berdua juga sudah pernah bersama sebelumnya, dan di serial utama sendiri pun udah banyak ditunjukkan di foreshadowing tentang hubungan mereka. Lanjut ke pembahasan mengenai penyebab Marceline dan Bubblegum putus. Jadi awalnya, pada saat pertama kali mereka berhadapan dengan Larvo, Bubblegum berusaha untuk mengolong Larvo menggunakan mesin ciptanya. Tetapi pada saat itu, Marceline tidak mempedulikan sekitarnya. Ia bahkan sempat membuat Bubblegum sangat kesal. Jadi ya sudah jelas, kalau sebenarnya Bubblegumlah yang berusaha untuk mengolahkan Larvo. Sedangkan untuk Marceline, dia sendiri tidak peduli dengan rakyat kaca. Bubblegum berat Marceline sempat beradu mulut, hingga Bubblegum mengeluarkan kata-kata yang membuat Marceline sangat sakit hati. Marceline membalas kata-kata Bubblegum menggunakan lagu yang berjudul Walk Up. Lagu tersebut memiliki aura negatif yang sangat kuat, hingga mampu membuat Larvo takut dan masuk dalam furnace. Marceline yang awalnya tidak berniat untuk membantu warga kaca, malah menjadi pahlawan mereka. Sedangkan Bubblegum yang berniat untuk membantu, malah menjadi yang paling tidak berguna. Setelah itu, hubungan mereka pun terputus. Diperkirakan setelah kejadian itu, Bubblegum berusaha membangun kerajaannya secepat mungkin. Sedangkan Marceline tidak diketahui setelahnya. Tapi yang jelas, dia sempat berhubungan dengan seorang Goblin yang bernama Ash. Ya, meskipun hubungannya kandis juga. Overall, gue cukup menikmati hubungan antara kedua karakter ini. Episode ini menyampaikannya dengan sangat bagus. Mungkin hal yang menurut gue agak kurang dalam episode ini yaitu adalah ketika kita ditunjukkan awal pertemuan Marceline dan Bubblegum. Pertemuan mereka sangat singkat. Dan bahkan kita tidak diberikan flashback mengenai perkembangan hubungan mereka di masa lalu. Gue sebenarnya sangat pengen episode ini bisa menjelaskan secara detail mengenai awal pertemuan mereka dan bagaimana hubungan mereka di masa lalu bisa berkembang. Saran gue ya, pada saat pemutaran lagu It's Funny di intro, harusnya kita bisa tunjukkan Montage mengenai hubungan mereka di masa lalu. Tapi ya, itu saran gue aja. Lanjut yang kedua, gue mau membahas mengenai peran ibu Marceline. Di video pembahasan trailer, gue berteori kalau orang yang bersama Marceline di padang pasir adalah ibunya. And oh boy, teori gue tepat sasaran. Gak hanya teori gue terbukti benar, namun gue juga sangat tegak. Karena episode ini memberikan peran yang sangat besar kepada ibu Marceline. By the way, nama ibu Marceline ini adalah Alice. Jadi gue kedepannya bakal nyebutnya sebagai Alice aja, oke? Sebelumnya, Alice hanya muncul pertama kali di episode Everything Stays dalam mini series Take Us di C-17. Jadi, Alice ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai masa lalu kelam Marceline. Karena pada flashback itu, Marceline dan ibunya berhasil selamat dari ledakan mushroom bomb. Namun ibunya sudah dalam keadaan tidak bagus. Mereka mengelilingi padang gurun untuk mencari tempat berlindung. Dalam suatu perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seriga lemutan, dan Marceline terpaksa harus menggunakan kekuatannya. Setelah menggunakan kekuatannya, ia melihat ibunya sangat ketakutan, dan ia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang gadis biasa, melainkan seorang monster. Ia bahkan sempat bertanya kepada ibunya, apakah dia seorang monster atau bukan? Tapi sayangnya, pada saat itu ibunya Marceline sudah dalam kondisi kritis. Ia pun meminta Marceline untuk pergi ke suatu tempat agar Marceline tidak melihat kematian ibunya. Sebelumnya, kita tahu Marceline diminta untuk pergi ke suatu bangker dan menunggu kedatangan ibunya. Kita tahu bahwa ibunya mati dalam pom bensin bekas. Namun, yang jadi pertanyaan, apa yang digelukkan Marceline setelah menunggu kedatangan ibunya yang tidak kunjung datang? Apakah dia pergi ke tempat lain, atau kembali ke pom bensin? Kalau ia pergi ke tempat lain, ia akan menuju ke sebuah kota, di mana ia pertama kali bertemu dengan Simon. Sedangkan kalau ia kembali ke pom bensin, ia pasti bakal melihat ibunya yang sudah terbaring tak bernyawa. Sebenarnya, ini agak kacau dan sangat mengganggu. Kalau dipikir secara logis, harusnya Marceline kembali ke pom bensin, karena ia memiliki sebuah kota yang sebelumnya dikasih oleh ibunya. Atau bisa saja, ia datang ke pom bensin, lalu ia melihat ibunya yang sudah mati. Dan ia pun terpaksa meninggalkan ibunya, atau bisa saja menguburnya. Setelah itu, ia berkelana ke seluruh tanah O, hingga bertemu dengan Simon. Kalau ini beneran terjadi, gue bisa pastikan kalau Marceline adalah karakter yang memiliki mas lalu paling kelam dari semua karakter kartun yang pernah gue tonton. Selanjutnya, gue mau membahas mengenai karakter tambahan dalam episode ini. Kita mulai dari paling yang sering muncul, yaitu Glass Boy. Menurut gue, Glass Boy ini ya... sangat biasa lah. Begini, memang gue suka dengan sifat polos dan kekanak-anakannya. Namun, selebihnya ya gue menganggap karakter ini kurang begitu menarik. Hal yang membuat gue kurang begitu suka dengan karakter ini adalah karena pembangunan karakternya kurang begitu bagus. Dan juga, partisipasinya dalam cerita nggak begitu kerasa. Oke, dia mungkin memotivasi Marceline dan warga kaca. Tapi menurut gue, bagaimana dia mempengaruhi mereka itu kurang... ya, feelnya kurang dapet aja gitu. Berbeda dengan Wi-Fi di episode Bimo. Wi-Fi nggak hanya memiliki pembangunan karakter yang rapih, namun, ia juga memberikan kontribusi yang besar dalam membangun keseluruhan cerita. Lanjut ke karakter berikutnya, yaitu STP atau Sea True Princess. Sama seperti Glass Boy, menurut gue karakter ini kurang begitu menarik saja. Perannya hanya sebagai seorang putri dan selalu membela Glass Boy, ketika orang-orang merendahkannya. Satu-satunya momen yang membuat dia terlihat adalah ketika ia membantu Bubblegum dalam menyusun rencana untuk mengalahkan Narvo. Dan juga di part akhir, dimana ia meyakinkan orang-orang bahwa retakan itu tidak mempengaruhi kedudukan dan derajat mereka. Selanjutnya, karakter... eh... trio kampret ini. Gue sebenarnya mengerti maksud dari kehadiran mereka. Jadi, ya, mereka ini bisa bilang kayak menyimpulkan sesuatu dalam society. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana karakter mereka berperilaku. Karena setiap kali mereka muncul, gue selalu teringat karakter antagodis dalam sinetron-sinetron Indonesia. Mereka yang suka merendahkan karakter utama tanpa tujuan yang jelas. Maka dari itu, gue nggak begitu suka dengan ketiga karakter ini. Mungkin kalau misalnya kita bisa mengerti alasan mereka memiliki sifat ini, gue mungkin bisa agak... ya, at least peduli lah sedikit lah sama mereka. Tapi untuk sekarang, big no. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu soal world building. Menurut gue, Obsidian sudah sangat bagus dalam membangun dunianya. Gue sangat suka bagaimana mereka membangun suasana pasca The Great Machine War ketika di masa lalu Marslin. Bagian ini merupakan favorit gue dari episode ini. Mungkin gue berharap episode ini bisa lebih banyak menampilkan dunia setelah event besar itu. But overall, ya gue cukup puas dengan dunia yang ditampilkan pada saat Facebook Marslin. Lalu untuk Glass Kingdom, gue suka bagaimana mereka memberitahu bagaimana kerajaan itu terbangun. Mereka menyampaikannya lewat teater yang diadakan pada saat upacara ritual. Menurut gue cukup menarik and... I like it. Namun yang gue sayangkan adalah mereka kurang begitu menunjukkan bagaimana keadaan dunia pasca The Great Game War. Karena gue sendiri agak penasaran, apa saja yang telah berubah setelah The Great Game War. Mungkin satu hal yang terlihat adalah di Candy Kingdom. Karena kalau kalian perhatikan, lebih jelih, Candy Kingdom sudah tidak memiliki penjaga terkuat mereka, yaitu Gumbel Guardian. Karena mereka berdua sudah mati di episode Kamu Lung Witt nih. Untuk bagian ini, kayaknya gak perlu dipertanyakan lagi lah. Obsidian memberikan kita banyak sekali lagu-lagu original yang mampu memberikan kesan emosional yang lebih mendalam. Buat gue, lagu yang paling menarik dan paling gue suka adalah Walk Up, yang ditunjukkan pada saat ketika hubungan Marslin dan bubble yang putus. Lagu ini memberikan makna yang dalam banget, terutama beberapa lirik yang menyindir sifat buruk bubblegum. Overall, hal yang paling sempurna dari episode ini adalah musical score-nya. Selanjutnya, mengenai konflik dan enemy atau musuh. Untuk konflik, kayaknya gue sudah membahasnya di bagian hubungan antara bubblegum dan Marslin. Jadi, kita lanjut aja ke enemy atau musuh. Oke, jadi musuh dalam episode ini adalah Moto Largo. Sekor naga yang dulunya melupakan sekor kecebong, lalu berubah menjadi naga, lalu berubah lagi menjadi maru ini. Gue sangat suka dengan desain Largo. It's unique, dan sangat menggambarkan style Adventure Time. Namun sayangnya, dia punya dua kekurangan yang cukup besar, yaitu dari motifnya dan juga dia ini sebenarnya maluk apa. Overall, gue suka dengan desainnya, tapi gue kurang begitu suka motif dan penjelasan mengenai maru ini apa. Lanjut ke lanjut cerita dan setup. Untuk bagian ini, gue cukup suka bagaimana episode ini nggak membuang banyak waktu dalam membangun ceritanya. Karena di awal-awal, kita udah langsung ditunjukkan konflik dari episode ini. Tapi yang jadi masalah adalah setup setelahnya, hingga konklusi akhir. Menurut gue, laju cerita dalam episode ini agak berantakan, khususnya dalam pembangunan flashback. Karena terkadang, mereka menampilkan flashback di waktu yang kurang begitu tepat, dan kurang berhubungan dengan scene yang ada sebelumnya. Selanjutnya, soal Cameo. Penjelasan singkatnya, Cameo adalah kemunculan seseorang atau karakter dari show line. Untuk kasus ini adalah kemunculan Cameo yang berasal dari serial utama Adventure Time. Yang pertama kali muncul ada Choose Goose. Jadi, Choose Goose ini merupakan karakter yang sering muncul di awal-awal series Adventure Time. Ia berperan sebagai seorang pedagang yang menjual barang-barang untuk perang, kalau nggak salah. Namun, seiring berjalan series, kemunculan Choose Goose menjadi sangat jarang, hingga tidak pernah muncul lagi. Sebenarnya, gue cukup senang dengan kemunculan Choose Goose. Meskipun kemunculannya di sini nggak begitu memiliki peran yang sangat besar, but at least gue bisa melihatnya lagi setelah sekian lama. Lalu yang kedua adalah Buff Banner Guard. Kemunculan pertamanya ada di episode Come On With Me. Pada saat itu, Bubblegum membuat penjaga ini untuk perang melawan Gumbel. Namun, dikarenakan perang batal, maka dari itu ia ditugaskan untuk menjadi penjaga baru dari Candy Kingdom. Belum lagi dua Gumbel Garden yang sudah mati. Jadi ya, ini mungkin satu-satunya pertahanan terkuat dari Candy Kingdom saat ini. Berikutnya yang paling gue suka adalah Simon Petrikov. Alasan gue memasukkan Simon ke Dawn Cameo dan bukan karakter tambahan adalah kemunculannya nggak begitu sering. Meskipun ya perannya cukup besar, terutama dalam membantu Glass Boy dalam mencari Marceline. Untuk Simon, gue udah bilang, gue sangat suka dengan karirannya. Dari semua karakter dalam episode ini, mungkin Simon yang menjadi favorit gue. Meskipun ya kemunculannya sangat buntar banget, entah bagaimana meskipun dia sudah memiliki kewarasannya kembali, namun tetap aja. Kadiran Ice King masih melekat dalam diri Simon, terutama ketika dia diserang oleh sosok bayangan. Pada saat itu, ia menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh Ice King. Ini membuktikan kalau sebenarnya ia masih memiliki jiwa Ice King, namun dalam kondisi yang lebih waras. Berikutnya ada Brownwing, yaitu cucu dari Jack dan anak dari Kim Kilwan. Ia pertama kali muncul di episode Cool Grandpa. Gue sendiri agak lupa plot dari episode itu bagaimana, dan juga perannya di episode Obsidian ini ya cuma lupa lewat aja. Jadi, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah Finn the Human yang sudah dewasa. Harus gue akui, gue suka banget dengan penampilan Finn saat ini. Gue lihat banyak di kolom komentar yang membicarakan soal penampilan baru Finn ini. Menurut gue, penampilan Finn ini jauh lebih cool daripada sebelumnya. Mengingat episode ini berlatar waktu bertahun-tahun setelah The Great Game War. Jadi ya, gak heran kalau kita bisa melihat Finn versi dewasa. Overall, gue sangat suka dengan Finn yang sekarang. Hanya saja, ya, kemunculannya hanya kami saja. Oke, selanjutnya adalah pembahasan yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu mengenai teori seputar episode ini. Kita mulai dari alasan kenapa Bubblegum rela meninggalkan Candy Kingdom, serta siapa yang menjadi pemimpin baru Candy Kingdom. Menurut gue, Bubblegum melakukan hal ini karena ia teringat isi lagu Maslin dulu, yang mana isi lagu itu menggambarkan bagaimana ia berusaha keras menjadi seorang pemimpin, namun dengan cara yang kurang begitu bagus. Dan di saat Bubblegum ingin kembali bersama Maslin, ia berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya, dengan cara meninggalkan apa yang sudah ia bangun selama ini, yaitu Candy Kingdom. Lalu siapa yang menggantikan Bubblegum? Kalau dilihat dari catatan, orang yang memiliki hak untuk menggantikan Bubblegum adalah Lemongrab, Gliad, dan anggota keluarganya, yaitu Uncle Gumbel, Spupu Cikle, Loli, dan Neddy. Kita akan lihat kemungkinan-kemungkinan dari setiap karakter. Kita mulai dari Lemongrab. Untuk Lemongrab sendiri, sepertinya dia tidak akan mau memimpin Candy Kingdom, karena ia sendiri sudah memiliki kerajaan sendiri. Dan juga, Lemongrab yang ada di akhir series Adventure Time berbeda dengan pertama kali diperkenalkan. Lemongrab yang sekarang memiliki kontrol emosi dan kewarasan lebih bagus, ketimbang sebelumnya. Jadi ya pastinya, dia sadar kalau dia sudah punya hak atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya ada Gliad. Gliad sendiri bisa dibilang adalah versi advanced dari Putri Bubblegum, karena ia sendiri memiliki kekuatan telekinesis dan telepati. Jadi ya, Gliad ini bisa dibilang lebih superior ketimbang Bubblegum. Tapi dikarenakan hal ini juga, ia jadi tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ia bisa melakukan apa saja yang ia mau, semua berdasarkan kehendaknya. Maka dari itu, Bubblegum menciptakan stormo untuk menahan Gliad selamanya. Dan yang terakhir adalah keluarga Bubblegum. Kita akan singkirkan soal Gumbel dan Spupu Cikle, karena mereka berdua sudah berubah menjadi warga permen. Lalu berikutnya ada Neddy, yaitu adik dari Bubblegum. Kayaknya, Neddy sendiri juga gak begitu bisa memimpin kerajaan, dikarenakan ia memiliki ketakutan luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kemungkinan terakhirnya adalah Lolly. Lolly sendiri merupakan bibi dari Bubblegum. Pada akhir seri utama, ia menjadi pemimpin baru Gumbel dia, sebuah kerajaan yang dibangun oleh Gumbel. Menurut spekulasi gue, bisa saja Lolly memutuskan untuk membuarkan atau menghilangkan keberanian Gumbel dia, dan memindahkan orang-orang yang ada di kerajaan itu ke Candy Kingdom. Bisa saja, Gumbel dia masih tetap ada, karena Lolly berhasil menciptakan ramuan pembalik Dam Dam Juice. Maka dari itu, Gumbel dan Cikle kembali normal, dan mereka memimpin Gumbel dia, sedangkan Lolly memimpin Candy Kingdom. Teori yang terakhir yang paling banyak di request adalah soal Finn dan Jack di Obsidian. Kita mulai dari Finn. Kita tahu bahwa Finn hanya muncul di akhir episode ketika semua masalah telah selesai. Namun sebenarnya, ada kemungkinan kalau Finn bisa mendapatkan peran yang lebih banyak. Karena pada saat Glass Bomb meminta pertolongan kepada Marceline, Baluga menyarankannya untuk meminta bantuan kepada pahlawan yang ia kenal. Dan pahlawan itu adalah Finn. Kalau andaikan Finn yang diminta untuk mengurus Larvo, kita mungkin bisa melihat pertarungan keren Finn melawan Larvo. Tapi ya, dia datang terlambat dan juga kemunculan nggak lebih dari 10 detik. Lanjut ke pertanyaan yang paling ditanyakan, yaitu adalah keberadaan Jack di episode ini. Well, sebelumnya gue udah pernah membahas mengenai tentang nasib Jack setelah The Great Gambor. Sebelum masuk mengenai teori yang gue buat, gue mau membahas mengenai teori yang diberikan oleh seorang YouTuber yang bernama Akem Lawansen. Kalau misalnya pernah lawan sebuah salah, tolong mohon dimaafkan dan dikoreksi. Jadi gue bakal mengutip teori yang dia buat. Dalam videonya, dia mengatakan kalau sebenarnya, Jack sudah mati. Bukti yang menguatkan statement ini adalah, di dada Finn terdapat sebuah tato yang menggambarkan Jack dengan dikelilingi bunga berwarna biru. Menurut Akem, bunga yang ada di tato Finn adalah Forget Me No Flower. Bunga ini melambangkan bentuk ingatan terhadap kepergian seseorang yang sangat dekat. Entah itu bisa teman, sahabat, kekasih, ataupun keluarga. Jadi tato yang ada di dada Finn ini, merupakan sebuah bentuk ingatan mengenai Jack yang sudah tiada. Lalu bagaimana dengan teori gue? Kalau menurut gue, Jack masih hidup. Bukti yang menguatkan Jack masih hidup adalah berdasarkan headcanon yang dibuat oleh Steve Wolfhard. Untuk penjelasan lengkapnya, kalian bisa cek video yang ini. Lalu kalau Jack masih hidup, kenapa ia tidak datang ke Glass Kingdom? Well, jawabannya cukup simpel. Itu dikarenakan Jack sedang malas. Meskipun Jack merupakan partner setiap Finn, namun ia tidak selalu bersama Finn. Terkadang ia lebih memilih untuk bermain game di rumah pohon. Bukti yang menguatkan teori ini adalah berdasarkan usia. Di saat seris utama, Finn masih berumur kisaran 13-17 tahun. Namun Jack pada saat itu sudah dewasa. Buktinya ya dia sudah punya anak. Dan kalau sekarang Finn kita kira aja umurnya udah 25-30 tahun, itu berarti Jack sudah sangat tua. Pada titik ini, mungkin dia sudah sangat malas untuk bergerak dan meminta cucunya yaitu Bronwyn untuk menggantikannya dalam petualangan. Well, itu kalau misalnya kalian gak mau berpikir kalau Jack sudah mati. Sebenarnya, untuk jawaban dari pertanyaan ini, bakal bisa terjawab di Adventure Time Distant Land episode keempat. Yang mana episode itu akan berpusat pada petualangan Finn dan Jack. Di lain kesempatan, gue bakal membuat video pembahasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul di episode ketiga dan episode keempat. Jadi mohon bersabar ya untuk videonya akan menyusul. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kesimpulannya, Adventure Time Distant Land Obsidian merupakan episode yang sangat entertaining dan bagus. Gue sangat suka dengan fokus utama episode ini. Gue suka dengan lagu originelnya, dan gue juga suka dengan kehadiran beberapa cameo yang membuat gue jadi kangen dengan seris utama. Overall, great episode. Meskipun terdapat beberapa kurangan. Lalu apakah ini lebih bagus daripada episode sebelumnya? Buat gue, no. Gue lebih prefer episode sebelumnya. Meskipun ya di episode ini, kita lebih mendapatkan banyak informasi mengenai seris utama, serta beberapa cameo. Namun yang membuat episode bimau lebih menarik menurut gue adalah karena episode itu memberikan sebuah pengalaman yang baru. Namun masih memiliki feel yang sama dari Adventure Time yang udah gue kenal. Meskipun begitu, gue tetap menyukai kedua episode ini. Gue harap untuk episode ke depannya juga memiliki kualitas yang sama, atau bahkan lebih bagusnya kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terima kasih atas waktu yang kalian telah luangkan untuk menonton video ini. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. selamat menikmati.